Di Indonesia, seringkali kita mendengar beberapa ilmu kebatinan yang kerap dimiliki seseorang. Salah satu ilmu yang kerap dipelajari masyarakat, yaitu ilmu pengasihan atau pelet. Banyak sekali jenis ilmu pengasihan atau pelet yang ada di Indonesia, seperti jaran goyang, semar mesem, dan tepuk bantal. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita mistis selanjutnya. Kali ini, Mistis Channel akan membahas tentang ilmu pelet tepuk bantal. Ilmu pengasihan tepuk bantal merupakan salah satu ilmu pengasihan yang dikenal manfaatnya Untuk membangkitkan birahi, atau pemikat hati, khususnya untuk pembangkit birahi dan memikat hati wanita. Sesuai dengan namanya, ilmu ini dilakukan dengan cara menepuk bantal ketika hendak tidur. Tidak sembarang orang, bisa mendapatkan ilmu ini. Ada beberapa lelaku, untuk mendapatkan manfaat tuah dari ilmu tepuk bantal ini. Seperti, mengamalkan mantra tertentu secara rutin. Ketika hendak tertidur, ilmu tepuk bantal akan bekerja dengan cara memancarkan energi yang dihasilkan oleh pengirim kepada sasarannya ketika tertidur. Kemudian energi tersebut akan mempengaruhi pikiran alam bawah sadar target tersebut. Sehingga, sang target akan kepikiran kepada sang pengirim ketika terbangun dari tidurnya. Hasil yang maksimal akan diperoleh apabila target adalah orang yang telah dikenal sebelumnya dan tentunya pernah bertemu oleh si pengirim. Ilmu ini memiliki tuah yang tak kalah dahsyat bila dibandingkan dengan ilmu pengasihan yang lain. Salah satu keistimewaannya yaitu bisa mempengaruhi orang melalui jarak jauh. Ada banyak versi lelaku yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ilmu pelet tepuk bantal. Semua tergantung kepada siapa seseorang mempelajari ilmu tersebut karena setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk mendapatkan ilmu pengasihan tepuk bantal. Kunci keberhasilan dari ilmu tepuk bantal yaitu niat dan keyakinan. Apabila niat sang pengirim hanya untuk mencari kesenangan atau sekedar bercanda maka ilmu ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, itulah beberapa ulasan mengenai ilmu pelet tepuk bantal. Terima kasih sudah menonton.